Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam malam, salam sejahtera untuk kita semua Wow, penonton sangat luar biasa, rame banget ya Semua tribun terisi penuh Wow Tapi ini kan, testnya masih baru Bapak udah mau ngerusak ya Iya, bedara gue tuh Aku jatuh Bedara Mesti beda gitu Jangan norak, jangan norak Aku norak, aku masih norak Oke, baiklah to Night Lover semalam hari ini Tadi kita sudah lihat dibuka dengan Teman-teman, para cast dari Kalau masih inget ya sinetron dulu ya Lupus Millenial Dan itu adalah salah satu sinetron yang sangat Booming di tahun 90an Tapi kan kita mau Beryomi, sama Airji, maaf Ahmi, sama Monorato Liu, ini Berpakaian seperti ini, salah satu Ikut main juga? Iya, saya kan udah ketahuan lah jadi abang kantin Udah ketahuan dari pakaiannya, baik Oke oke, ya udah kalau gitu langsung saja kita undang semuanya Silahkan Teman-teman dari Lupus Millenial Lupus Millenial Dulu Irgi yang jadi lupus ya Pame yang jadi gusur Mona jadi popi ya Boim dulu sih ini Fanny Fanny Ada Agnes juga ya? Ada, jadi lulu adeknya lupus Lupus kan terkena dengan rambutnya yang John Taylor kan Tapi gak jambul ya Karena udah millennial jadi beda ya Ya itu dia, maksudnya Waktu pas gue ditawarin tuh gue ngerasa gue gak lupus Karena kan yang dulu tuh kan Gue gak lupus? Iya soalnya kan zaman dulu kan range daya Karena kita tau novelnya gitu kan Gue bilang muka gue udah gak lupus, rambut gue gak gitu Jadi maksudnya gue jauh banget Cuma dia bilang, waktu itu gue diakininnya Gak gini millennial, jadi beda Yaudah sambil bereuni, kita mau adu acting dulu Tapi semuanya sesuai dengan perannya masing-masing Oh gitu, oke Kak Fanny tetep jadi gusur, jadi lupus, jadi popi Ada siapa ya? Dulu gue nonton terus lupus minestrius Dulu jaman lu, muka lu masih kenceng dulu ya Sekarang juga masih Jadi ini kayak gak seumur aja Ya gue juga kendor sama Kalau saya udah ketauan lah ya, jadi kepala sekolah ya Iya, 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 iya Bapak sekolah Bapak penjaga kantin Oke Ya jadi ntar saya kasih jalan ceritanya Jadi saat istirahat desa adalah murid baru Oh akhirnya dapet peran juga Murid baru yang ingin mendekati popi di kantin sekolah Tapi popi gak mau pastinya ya Kalau di realitasnya harusnya mau Ceritanya terlalu kebaca ya kayaknya Ceritanya gak mau lah, ceritanya pokoknya mencoba untuk gak mau Tapi desa itu orangnya keke Pertama di set adalah popi dan juga desa Ya Oke silahkan yang lain keluar dulu Kita akan mulai nanti tiba-tiba akan masuk Kalau saya keluar yang jaga kantinnya siap Udah jangan keluar nih ya Monat sendiri mutas ya, samperin Monat duduk sini sendirian Oke, iya, iya, iya Abis itu Oke Siap-siap, camera roll Action Ini Neng popi sendirian aja lagi istirahat Iya nih Saya soalnya ngerjain tugas Selesai duluan Jadi istirahat duluan Oh pinter sih ya Iya Udah cantik Warna putih banget ya kertas APS Belum di print lagi ya Ini kok menunya gak berubah-berubah sih dari dulu Oh ini memang begini mendoanya Dulu masih kenceng Ini karena udah lama jadi agak lembek Tapi masih segar kok Datanglah kawan SMA yang baru masuk ke sekolah Mencoba merayu wanita cantik di kantin Bang Rusak punya Gue mulai rusakin lu Saat dirusakin ini dirusakin Cewek Nah ini kan anak sini juga si popi Gue sikat ya Lo menceng Lo menceng Emang WC lu sikat Nasi atuh bang Gak usah pake lo kayak gue lagi ada duit Nasi doang Nasi doang Dari sisternya aja udah gak meyakinkan ya Ya nama juga Miskin yang pentingkan hatinya Kamu anak kelas mana kok gak pernah liat Aku baru Hmm Kamu bayarin aku tau gak Aku lapar banget Disini Katanya mau ngedeketin Mendekati dengan kesederhanaan pak Kamu senior ya Emang kamu kelas berapa Kelas tiga aku masih baru Misalkan angkatan dong kalau kelas tiga seniornya kelas berapa Ya maksudnya udah duluan disini Oh iya bener Mau ajarin aku gak cara-caranya Ajarin cara apa Kamu bisanya Dek Naksinya Terimakasih Wih nasinya spesial ya Ini nasi gombal ya pak Naksinya begini Ah ada-ada aja kan kantinnya ya Bisa aja bercandanya Aku Kayaknya naksir deh emang kamu Aduh Aku kadang suka gak tau diri emang Tapi Nah itu sadar deh Aku percaya diri aja kalau Aku bisa dapetin kamu Aku Kamu kok bisa naksir aku Kamu kan anak baru Ya aku baru Tapi kan justru aku pas liat kamu tuh Langsung jatuh hati gak tau kenapa Maaf ya Beres-beres dulu Anak jangan ganggu dong Bapak tahu diri dong Nih tahu diri Tahu diri Tahu diri Tahu diri Tahu diri Tahu diri Bapak Bapak cukup Tahu sama tahu ya pak Tahu sama tahu aja Nih antara kita aja pak Ya Maaf ya sayang Hengki pun terus menerus Desta pun terus menerus mencoba merayu Popi Sampai akhirnya Popi pun merasa sedikit mulai mendekati juga Desta Duh Tapi tiba-tiba dan secara ujuk-ujuk Datanglah pacarnya Popi Mbak itu siapa? Hah? Anak baru Orang datang aja masih diklastikin Tadi masih Dia anak kelas surah apa? Apa-apa nanya-nanya lu Lu jangan marah-marah Lu kan anak baru Oh iya Tapi keteran Dia sih harusnya udah kuliah Cuman gak naik-naik Iya bukanya keliatan Iya bukanya keliatan banget Terus dia ngapain duduk disitu? Dia lagi ngedeketin si Popi pacar lu Gue udah bilang tadi Nih udah punya pacar jadi apa-apain Ke dia Oh iya Berani banget ya? Lupus akhirnya menghampiri desa Tapi desa itu tetep berani banget sama lupus Mbak Ini skrip gak ada Ini buat rasa bisa nih? Oh bisa Bisa ya? Lu film Viro Sableng apa? Gagak Pengen ngetes aja nih tajum apa enggak Bisa bisa Diasa Boleh gak sih ini? Ini paling enak nih buat apa nih? Lehernya Maju lo Maju Ayo Ayo Kok lo jadi tawuran nanti dulu berantemnya? Gue bawanya pengen berantem mulu sekarang Lupus Kamu udah kenal belum murid baru? Siapa nih? Nih Desta Anton Panggilan saya Anton Nama saya Desta Mayra Panggilan saya Anton Kenapa duduk nih? Ngetek-ngetek situ Aku anak baru aja mas Oh Emang gak boleh duduk dimana aja Udah kenal belum sama itu? Ini pacar aku Oh pacar? Iya Yakin? Dia dayanya sama yang tua loh Aku tua kok Tua lagi kok Desta tetep songong Dan ingin memiliki popi Tapi Akhirnya Walaupun dia tidak takut dengan lupus Lupus pun memanggil temannya Udah lu berantem aja sama gue Kalau emang Mau adu-aduan dapetin popi Pus Eh Sur Top Gak ush Ada anak baru nih kayaknya songong banget nih Pus tapi dia baik Pus Aku baik kok Oh baik Dikal siapa namanya? Gua sih gak terima ya Sur Coba Sur Dikal harus tau ya Saya cuma anak baru aja kok mas Kelas berapa Dikal? Kelas tiga sama Cuma aku baru Baru pindahan Enggak sekelas sama saya Lu berani sama yang ini? Berani? Berani? Tangan kosong? Aku cuma takut sama Tuhan mas Oh iya Ada aja takut kalah Nih Oh ini mah gampang Betul putih ke jantanan kita Kita berantem aja mau gak? Jangan Jaman sekarang tuh gak boleh berantem-berantem Lu gimana sih? Biar jantan mas Loh ya kalo jantan tuh gak perlu harus kayak gitu dong Aku gak suka berantem Akhirnya bentengkaran pun mereka selesaikan Dengan cara sweet Wah dari tadi aja bro Dari awal bu Masa buat dapetin gue sweet Enggak nih 300 ribu Guys Lagi ada yang berantem guys Guys Lagi berantem guys Lagi berantem guys Oh keflok keflok Subscribe ya Ketika mereka mau bertengkar Akhirnya sang pejaga kantin pun memberikan nasehat Dan mereka puas Masih nasihat yang baik Masih dasar Astaghfirullah Janganlah begitu Janganlah begitu Kalo mau berantem jangan di depan sini Disanalah Berantem juga dong Sudahlah Hari gini jangan pacar-pacaran Tak aruf Lebih baik Ya bener-bener Ya bener-bener Gini bapak mau gak sama dia? Boleh Betapa Zsой Sete Sete Sai Sete 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 Terima kasih telah menonton!